Pemirsa Presiden Jokowi Dodo beserta Ibu Iryana Jokowi Dodo melakukan kunjungan kerja dua hari ke Singapura dan Malaysia pada 7 dan 8 Juni 2023. Dalam kunjungannya di Singapura, Presiden Jokowi menjadi salah satu pembicara pada ajang Echol Sparity Week 2023. Presiden Jokowi Dodo menjadi pembicara di Echol Sparity Week 2023 di Singapura. Jokowi mengawali pidatonya dengan berkelakar mengajukan pertanyaan siapa yang akan menang di Pilpres tahun depan. Tentunya pertanyaan Presiden Jokowi ini mengundang gelak tawa para tamu yang hadir. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa warga Singapura pasti penasaran siapa pemenangnya. Dan ia pun meyakini bahwa siapapun yang memimpin Indonesia nanti akan fokus menjadikan Indonesia sebagai negara raksasa di Asia. Dan ia meminta warga Singapura untuk tidak khawatir untuk berinvestasi di Indonesia. I'm glad to be here and on this beautiful day, I would like to take the opportunity to ask you who will win next year's presidential election. Ah, wrong speech. I'm sorry, I apologize for the wrong speech. Even if I know that all of you are curious about it, I'm sorry. But seriously, our friends in Singapore know us so well that whoever will lead Indonesia will be focused on turning this magnificent country into the powerhouse and giant of Asia. So, everything will be fine. No need to worry. Your investment in Indonesia will continue to be safe. and also the continuity of Nusantara Capital City's deployment.